Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita akan membahas mengenai Evidence Based Medicine Tapi ini sangat-sangat kebetulan sekali Berhubungan dengan istilah Efikasi yang paling sering kita dengar Kita baca belakangan ini Terutama mengenai efekasi dari sebuah vaksinasi Vaksinasi sendiri adalah sebuah terapi Terapi untuk pencegahan Nah kita akan bahas seperti apa sih sebetulnya efekasi itu Terapi ini merupakan langkah selanjutnya setelah mendiagnosis Dimana disini terapi bukan hanya obat Tapi juga bisa tindakan, bisa sebuah makanan penunjang Atau manajemen terapi lain yang sesuai dengan diagnosis Penelajian terbaru seringkali mengubah terapi Sehingga kita memang harus selalu mengupdate informasi Mengikuti perkembangan dari ilmu pengetahuan Pencarian biasanya kita tetap fokus menggunakan PICO atau DDO Population, Intervention, Comparison atau Outcome Atau Determinan Lalu juga Outcome-nya juga bisa dilihat Lalu sumber informasi untuk terapi Ini biasanya berupa hasil uji klinis atau clinical trial Seperti yang kita sering baca belakangan ini Berdasarkan peringkat bukti Hasil dari randomized control trial dalam uji klinis Itu menuduki ranking 1 di dalam peringkat dari evidence Kita bisa lihat disini contoh dari Ex-Oxford Center dari evidence-based medicine Gabungan meta-analisis dari RCT itu paling tinggi Paling tinggi peringkatnya Nah, kita bisa lihat bahwa disini Akhirnya terapi ini biasanya menggunakan Paling sophisticated, paling state of the art Paling tinggi dan paling rumit Nah, dalam penelitian uji klinis Terutama dalam randomized control trial Kita harus mempertimbangkan bagaimana aspek validitas dan hasilnya Untuk evidence-based medicine di klinis Terutama evidence-based practice Kita harus menambahkan satu kriteria Yaitu apakah hasil tersebut bisa diaplikasikan atau tidak Nah, jadi kita harus menilai dulu Penelitian dari uji klinis itu valid atau tidak Berangkat dari pertama jelas adalah dari pertanyaannya Apakah terlihat jelas atau tidak Lalu bagaimana dengan randomisasi setiap grupnya Bagaimana dengan analisis untuk setiap subjek Ada tidaknya blinding Sama tidaknya perlakuan antar kelompok Atau perbedaan karakteristik antar subjek Lalu kalau kita sudah menentukan bahwa Hasil penelitian tersebut adalah valid Maka kita bisa teruskan Untuk melihat hasilnya Kita lihat bagaimana variasi antar kelompoknya Dan bagaimana pula efek dari terapinya Atau yang biasa kita sebut sebagai efekasinya Berikut ini adalah sebuah contoh dari penggunaan azitromisin Sebuah antibiotik Dalam mengobati COVID-19 Yang memiliki gejala klinis berat di Brazil Nama dari penelitiannya adalah Coalition 2 Dan ini tipenya adalah Randomized Clinical Trial Kita bisa melihat dari Artikel tersebut Ada kejelasan pertanyaan penelitian Pertama Efikasi dan keamanan dari azitromisin Dalam pengobatan COVID-19 Itu belum pasti Dan peneliti disini ingin memastikan Bahwa menambahkan azitromisin Kepada standar pelayanan Dimana ada hidrokloroquine atau kina Disini dapat meningkatkan outcome klinis Dari pasien yang masuk ke rumah sakit Dengan gejala COVID-19 berat Ini kita bisa temukan dimana? Ya Kita bisa temukan di bagian introduction Dari penelitiannya Lalu apakah terjadi randomisasi Dalam setiap grup? Ingat Yang dimaksud randomisasi disini Ini bukan random samplingnya Tapi adalah random alokasi Pengalokasian Setiap subjek Untuk masuk ke dalam group treatment Atau group experimental Atau dia bisa masuk ke dalam group control Atau group placebo Kita bisa melihat di metode Disitu disebutkan bahwa Pasien itu secara random Itu dibagi Untuk mendapatkan azitromisin Atau tidak mendapatkan azitromisin Regardless Mereka mendapatkan pelayanan yang standar Ini metode randomisasinya Dalam bentuk blok Lalu usianya juga ada Respiratornya ada Jadi kita bisa melihat bahwa Randomisasi disini dilakukan Random alokasi tidak sama Dengan random sampling Ya random alokasi disini Artinya menggunakan metode random Agar seluruh subjek penelitian Memiliki kesempatan yang sama Untuk mendapatkan intervensi Atau masuk ke dalam group experiment Sedangkan kalau random sampling Itu adalah Menggunakan metode random Agar seluruh anggota populasi Memiliki kesempatan yang sama Untuk menjadi subjek penelitian Jadi beda Sangat berbeda Antara random alokasi Dan simple random Menggunakan simple random Dalam random alokasi Ini akan menyebabkan Kemungkinan perbedaan jumlah besar Antara kelompok uji Dan pembanding Sehingga Biasanya Untuk mengatasi Kejomplangan tersebut Biasanya digunakan Blok permutasi random alokasi Atau Adaptive randomisasi Lalu Pertanyaan mengenai Validitas selanjutnya Itu adalah mengenai Apakah setiap subjek itu Dianalisis Pertama kita lihat dulu Apakah ada Drop out dari setiap kelompok Ini contoh yang berbeda Di sini Di sini kita bisa melihat Misalnya dari Ada 4 kelompok Di sini ada 4 arm trial Ada 4 kelompok uji Ada yang placebo Ini beda lagi Jenis penelitiannya Bukan yang tadi Ada yang placebo Kemudian ada yang sulfadoxin Pyrametamin Kemudian ada yang Menggunakan FA Dan FA plus sulfadoxin Pyrametamin Di sini Nah dari sini Kita bisa melihat Bahwa dalam setiap kelompok Itu ada 82 orang Dan di akhir Dari penelitian Itu berbeda-beda Tidak Tidak tetap Menjadi 82 Artinya apa? Ada yang drop out Di setiap kelompok Apakah diperbolehkan drop out? Boleh Seberapa boleh? Diperbolehkan drop out? Tidak boleh lebih dari 20% Untuk masing-masing Setiap kelompok Apabila dalam Salah satu kelompok tersebut Sudah ada yang drop out Lebih dari 20% Maka itu akan ada Permasalahan dari Aspek validitasnya Lalu Apakah Penelitiannya itu Dilakukan dalam waktu yang cukup? Ini yang menjadi komponen Paling penting Dari sebuah uji klinis Ingat Uji klinis itu berbeda dengan kohort Dalam uji klinis Meskipun dia berbeda dengan kohort Dia memiliki kesamaan Yaitu membutuhkan waktu Dan Lama penelitian di sini Atau waktu penelitian ini Akan mempengaruhi Dari Eventnya Event atau kejadian yang ingin dicegahnya Misalnya sakit Atau misalnya serologis Atau misalnya kadar obat Dan seterusnya Tergantung dari jenis penelitiannya Jadi waktunya Itu harus Cukup Terlalu pendek Tidak boleh Terlalu panjang Dropoutnya Lebih besar juga Nah Lalu kemudian Selanjutnya Apakah ada Analisis Intention to treat Lagi-lagi Di sini ada di metode Dan juga ada di hasil Seperti apa Intention to treat Analisis yang gauhan Intention to treat Analisis di sini Itu menunjukkan Apabila Salah seorang Sample Salah seorang subyek itu Sudah masuk ke dalam Sebuah kelompok Maka dia Hanya akan Dianalisis di Kelompok tersebut Mungkin kita bisa Melihat bahwa Setiap individu Itu tidak bisa Dilarang 100% Untuk berpindah Kelompok Nah Karena dia bisa Berpindah kelompok Artinya apa Di situ dia bisa Mengganggu hasil Pertama Alokasi randomnya Sudah Di Violated Sudah dilanggar Lalu kemudian Artinya Perancu Sudah mulai Tidak Rata Ingat Random alokasi Salah satu fungsinya adalah Untuk Menyamaratakan Perancu Sama-sama Tidak ngerti Sama-sama Variable Perancunya itu Sama-sama Masuk ke dalam Semua Kelompok Nah Jadi itulah Intention to treat Ada di metode Dan juga ada di hasil Lalu kemudian Apakah ada Tambahan terapi yang berbeda Antara kelompok uji Tersebut Jangan sampai Misalnya di kelompok Salah satu kelompok Itu diberi tambahan Obat lain Yang Tidak ada hubungannya Dengan tujuan Dari penelitiannya Misalnya dalam kelompok placebo Malah diberikan vitamin Sedangkan di kelompok uji Tidak diberikan vitamin Jadi jangan ada terapi Tambahan yang berbeda Ya Dari ujinya Nah Lalu kemudian Apakah ada Perbedaan karakteristik Antar kelompok Yang begitu besar Mulai dari jenis Kelaminnya Misalnya Lalu kemudian juga Apa Variable-variable lain Yang bisa berpengaruh Misalnya kadar gula Kadar kolesterol Dan seterusnya Nah Semua itu harus Dianalisis Jadi analisis Setiap subjek Itu harus dilakukan Di dalam sebuah Uji Klinis Kriteria validitas Yang lainnya Adalah Blinding Apa itu Blinding Blinding Atau masking Di sini Artinya Menghilangkan Bias Subjektif Terhadap Intervensi Tipe Blinding Di uji Klinis Bisa Open Label Tanpa Blinding Artinya Kemudian Single Blind Double Blind Dan Triple Blind Open Label Tanpa Blinding Ini di mana Peneliti dan subjek Mengetahui jenis intervensi Mengetahui jenis intervensi Dan pembandingnya Peneliti tahu bahwa Ini adalah vaksin Kemudian Diberitahukan kepada subjek Ini yang diberikan ke bapak Ini adalah vaksin Atau Peneliti tahu bahwa Itu adalah placebo Dan dia memberitahu Ke subjeknya Bahwa Vaksin ini adalah Placebo Single Blinding Di mana Di sini Subjek tidak mengetahui Dia mendapatkan apa Tapi Penelitinya tahu Jadi hanya satu orang yang Blinding Sedangkan dombal Blinding di sini Peneliti dan subjek Tidak mengetahui Yang mana intervensi Atau pembandingnya Dimana Jadi siapa yang Jadi siapa yang tahu Penelitinya tahu Ini adalah Terapi A Dan terapi B Tanpa tahu Yang mana Vaksinasi Yang mana placebo Begitu juga Dengan Subjek Subjeknya tidak tahu Yang mana Jadi siapa yang memegang Yang memegang adalah Pihak ketiga Dan nanti akan diberikan Ketika Akhir dari analisis Lalu ada dengan Disebut dengan Triple Blinding Di mana peneliti Sponsor atau subjek Tidak mengetahui Yang mana intervensi Atau pembanding Sehingga dia ada Pihak keempat Di sini Yang memegang Dari kuncinya Jadi Semakin banyak Kriteria tersebut Dipenuhi Maka Semakin valid Pada litian tersebut Kalau sudah valid Maka kita bisa Membaca Hasil penelitiannya Hasil penelitian ini Akan menentukan Penting atau tidaknya Hasil Contoh yang paling hangat Di sini adalah Euphoria dari Vaksinasi COVID Ini adalah contohnya Ya Saya ambil dari Sebuah media Masih fresh Masih baru Selasa 12 Januari Di mana video ini Dibuat Apakah Narasi tersebut Bisa dipahami Di sini katanya Vaksin dengan Efikasi atau Kemajuran 65,3% Dalam uji klinik Berarti terjadi Penurunan 65,3% Kasus penyakit Pada kelompok Yang divaksinasi Dibandingkan dengan Kelompok yang tidak Divaksinasi Atau placebo Semisal Uji klinik Sinovac Bandung Yang melibatkan 1.600 orang Dan disitu ada 800 subjek Yang menerima vaksin Dan 800 subjek Yang menerima placebo Lalu Misalnya Ini masalnya Ini semua misalnya Yang divaksin Itu 26 Yang terinfeksinya Jadi sakit Jadi sakit 26 orang Sedangkan Yang dalam kelompok placebo Itu ada 75 orang Atau 9,4% Di sini kita bisa melihat Bahwa event Yang dicegahnya Itu adalah Terinfeksi Atau jadi Sakit Ingat Data tersebut Diambil dari opini Seorang ahli Bukan dari data Vaksinasi sebenarnya Namun di sini Saya akan membahas Bagaimana cara Membacanya Dan bagaimana cara Menginterpretasinya Pertama Kita buat Tabulasi silangnya Berdasarkan Asumsi tadi Di sini kita bisa melihat Dalam kelompok vaksinasi Ada 800 orang Dalam kelompok placebo Juga sama Ada 800 orang Yang sakit Dalam kelompok vaksinasi Itu adalah 26 Dan yang Sakit dalam kelompok placebo Adalah 75 Sehingga Kita bisa Masukkan di sini Event Eventnya Itu adalah sakit Bukan serologis Bisa dirubah dengan serologis? Bisa Karena penelitian ini Bersifat Memerlukan waktu Pasti ada Multiple observasi Di sini Event di grup vaksinasi Atau risiko Untuk sakit Di grup vaksinasi Itu adalah 26 per 800 Atau 0,0325 Atau 3,25% Ini yang disebut sebagai Experimental Event Rate Kenapa experimental? Karena ini adalah Grup yang diberikan Intervensi Lalu ada Event di grup placebo Yaitu 75 per 800 Atau 0,094 Yang kita sebut sebagai Control Event Rate Dari sini Kita bisa hitung Yang disebut Efficacy Nah ini yang menjadi Bintang Dari Euphoria Minggu ini Efficacy ini Di dalam teori Dikenal sebagai Relative Risk Reduction Dia bisa berubah Menjadi Relative Risk Increase Apabila Event Rate Di kelompok eksperimental Lebih besar Dibandingkan Kelompok kontrol Biasanya Relative Risk Increase Ini berhubungan Dengan Efek samping Dari terapinya Penurunan Risiko Relatif Sebuah Event Dalam kelompok Terpajan Dibandingkan Kelompok yang Tidak terpajan Dengan rumusnya Seperti ini CR Kurangi ER Dibagi dengan CR-nya itu sendiri Yaitu 65,3% Dengan Jumlah Dengan Jumlah Dengan Proporsi yang tadi Kita bisa ukur Berapa Confidence Intervalnya Kisaran 62,29 Sampai 68,47% Artinya apa? Artinya terjadi Penurunan Risiko Untuk Sakit Ingat Bukan Terjadi penurunan Jumlah Penderita Bukan Tapi terjadi Penurunan Risiko Untuk Sakit Sebesar 65,3% Dalam kelompok Vaksinasi Dibandingkan Kelompok Yang Tidak Divaksinasi Jadi Tolong Jangan Jadikan Salah Kaprah Artinya apa? Apabila ada Seseorang Dia memiliki Risiko Untuk Sakit 100% Untuk Terkenal COVID Kalau Divaksin Risiko Untuk Sakitnya Turun Berkurang 65,3% Nisa Tinggal 35% Artinya Risikonya Hilang Tidak Tidak Dia mengecil Risikonya Tetap Ada Itulah Sebabnya Kenapa Kita tidak Bisa Murni Hanya Mengandalkan Vaksinasi Saja Selain Relatif Risk Reduction Ada Perhitungan Lain Mengenai Absolut Risk Reduction Yang Berguna Untuk Melihat Sedauh Mana Hasil Yang Nanti Bisa Dicapai Apabila Kita Memberikan Terapi Tersebut Absolut Risk Reduction Sesuai Dengan Namanya Ini Adalah Perbedaan Selisih Perbedaan Risiko Antara Kelompok Terpajan Dengan Kelompok Tidak Terpajan Jadi Disini Control Event Rate Dikurangi Experimental Event Rate Didapatkan Selisih Adalah 0,0615 Atau 6,15% Dari Di ARR ini Kita bisa Mendapatkan Berapa Jumlah Orang Yang Harus Diberikan Terapi Dalam Hal Ini Vaksinasi Untuk Mencegah Satu Kejadian Dalam Bentuk Number Need to Treat Atau NNT NNT Itu Adalah 1 Per ARR Kebalikan Dari Dari ARR Dalam Hal Ini 16,26 Artinya Apa Artinya Vaksinasi Harus Diberikan Minimal Ke 16 Orang Yang Memiliki Resiko Untuk Mencegah Terjadinya Satu Penderita COVID Semakin Kecil NNT Maka Semakin Baik Sebuah Terapi Kalau Misalnya NNT Artinya 2 Artinya Dengan Kita Memberikan Vaksinasi Kedua Orang Kita Bisa Mencegah Satu Kejadian Dari COVID Lalu Bagaimana Dengan Efek Samping Dari Sebuah Terapi Yang Namanya Terapi Pasti Memiliki Efek Samping Tapi Yang Namanya Sebuah Terapi Pasti Sudah Melewati Fase Uji Klinik Tahap 1 Dan Tahap 2 Sehingga Bisa Diminimalisir Efeknya Tapi Efeknya Pasti Ada Nah Efek Samping Itu Biasanya Kita Menghitung Dengan ARI Atau Absolute Increase Dimana EER Itu Lebih Besar Dibandingkan CR Karena Efek Samping Jelas Dimiliki Oleh Orang Orang Yang Memiliki Terapi Dari ARI Bisa Muncul RRI Dan Dari ARI Bisa Muncul Pula NNH Itu adalah Formula Untuk Menilai Efek Samping Sebuah Terapi NNH Yang Besar Itu Sangat Diharapkan NNH Besar Adalah NNH Yang Paling Baik Karena Satu Efek Samping Muncul Setelah Memberikan Terapi Kesekian Orang Semakin Besar NNH Maka Semakin Baik Sebuah Terapi Karena Efek Samping Jarang Terjadi Nah Jadi Itulah Sekilas Mengenai Efikasi Dimana Efikasi Ini Merupakan Hasil Dari Uji Klinis Hasil Dari Penelitian Randomized Control Trial Mengenai Apakah Terapi Ini Bekerja Jadi Kita Harus Menelitinya Perbedanya Dengan Efektivitas Disini Hanya Pada Setting Efektivitas Itu Adalah Efikasi Yang Terjadi Dalam Keadaan Sebenarnya Jadi Kita Belum Bisa Tahu Efektivitas Dari Vaksin Ini Sampai Bisa Diteliti Di Masyarakat Inilah Yang Disebut Dengan Uji Klinis Tahap Empat Pengawasan Terhadap Terapi Bagaimana Efektivitasnya Bagaimana Efek Sampingnya Bagaimana Efisiensinya Apakah Terapi Ini Bisa Menguntungkan Masyarakat Atau Tidak Mungkin Untuk Teman-teman Di Pharmaco Lebih Kenalnya Sebagai Istilah Pharmacovigilance Itu Saja Mengenai Efikasi Dari Sebuah Terapi Saya Harap Anda Mendapatkan Semua Informasinya Dan Mendapatkan Pesan Saya Bahwa Wabah Ini Tidak Hanya Bisa Bergantung Pada Satu Intervensi Saja Tapi Kita Harus Terus Mengurangi Resiko Untuk Jadi Sakit Mulai Dari Melakukan Vaksin Menggunakan Masker Minimalisir Kontakt Dengan Manusia Selalu Mencuci Tangan Dan Selalu Menjaga Keluarga Kita Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak 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 Tidak